You guys, pada video kali ini gue mau kasih tau lu seberapa besar dan sword apa si Claudia ini sehingga kalian harus mengorbankan dari kristal kalian demi simularka yang satu ini Oke guys, seperti janji gue di video kemarin yang membahas tentang build dan analisis siro maka pada kesempatan kali ini gue akan memberikan sebuah analisis dan build tentang Claudia dengan rincian poin-poin seperti penjelasan analisis singkat, pasif dan skill Claudia build metric yang cocok untuk Claudia, awakening dan teamcom dan yang terakhir, sword tip apa Claudia untuk di pool sekarang ini tapi sebelum itu silahkan subscribe channel ini karena kebanyakan dari kalian yang belum subscribe maka bantulah angka presentasi itu agar sedikit meningkat Oke guys, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Claudia ini alangkah baiknya kita pahami satu persatu skill dan juga kombo-kombo Claudia ini So, yang pertama-tama Claudia ini merupakan karakter dengan pasif charger tercepat dan attack speed yang lumayan broken dan ini mungkin salah satu alasan kenapa Claudia ini bagus untuk di pool serta talent pasif Claudia yaitu di saat discharger terisi penuh maka akan memberikan peningkatan damage tambahan sekitar 137% attack dan membuat efek gravuse selama 7 detik dan tambahan damage ekstra sebesar 20% dan efek gravuse ini bisa ditingkatkan lagi jika ada satu karakter dengan pasif gravuse yang sama and then buat kalian yang tangannya gatel maka saran dari gue alangkah baiknya jangan kalian switch terlebih dahulu ke karakter lain sebelum 7 detik ini agar potensi Claudia menjadi maksimal dengan buff ini and so lanjut ke normal attacknya, quick slash yaitu sama seperti simularka pada umumnya Claudia akan memberikan 5 serangan ke musuh dengan total damage 573,8% attack dan di last hitnya musuh akan terpental dan lalu jumping strikenya yaitu jika Claudia normal attack di udara Claudia hanya memberikan 4 serangan saja dengan total damage 417,5% attack dan di last hitnya musuh akan take down ke tanah dan serangan jumping strike dan quick slash ini bisa kalian padukan karena dodge attack Claudia konsepnya hampir mirip sama dengan Samir yaitu membuat musuh suspend keras ke udara dengan pemberian damage total sebanyak 94,77% attack jadi konsepnya seperti ini yaitu dodge attacklah terlebih dahulu sehingga musuh ke udara lalu serang dengan jumping strike 4 kali dan ketika musuh suspend jatuh ke bawah lalu lakukanlah quick slash dan dengan menggunakannya kombo ini pengisian serta serangan Claudia agak sedikit lebih cepat karena meminimalisir adanya jeda atau delay di setiap serangannya atau juga bisa kalian lakukan dengan hold normal attack Claudia atau yang disebut dengan cyclone yaitu efek serangan ini hampir mirip seperti dodge attack Claudia yaitu membuat musuh suspend dengan pemberian damage 47,8% attack dan Claudia akan melompat ke udara dan sehingga Claudia bisa melakukan jumping strikenya kembali dan lalu diving edge yaitu di saat Claudia di udara dengan menekan normal attacknya maka Claudia akan salto muter-muter ke depan dengan pemberian damage 10% jika di udara dan 76,4% jika mendarat dan serangan ini akan dilipat gandangkan sesuai dengan ketinggian Claudia melakukan diving edge ini oke lanjut ke skill 1 milik Claudia jadi skill rom Claudia ini akan membuat lambang satanis dengan memberikan serangan sing-sing ke musuh dengan maksimal 5 target saja dengan total damage sebesar 418% attack dan serangan beruntun ini akan berkurang 20% ya soalnya Claudia juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam segi pernafasan dan di last hitnya Claudia akan memberikan bigger pipit damage sebesar 264% attack dan skill ini bisa kalian gunakan untuk mengurangi damage musuh yang mengenai Claudia dan the last ulti dari Claudia yaitu amburadur flurry yaitu menghilangkan efek debuff dan membuat suspend keras ke musuh sebesar 523,3% attack dan akan meninggalkan bloodstrom di on field dengan pemberian total damage sebesar 209,6% attack oke mungkin itu saja untuk pembahasan skill dan pasif Claudia sekarang kita akan membahas ke advancement Claudia jadi advancement yang bagus untuk Claudia yaitu di B1 dan juga di B3 nya yaitu memberikan buff damage sebesar 8% attack ketika Claudia melakukan skill atau melakukan ulti dan ini bisa ditumpuk sebanyak 3 kali sehingga total buff yang diberikan Claudia menjadi 24% lalu untuk B3 nya yaitu memberikan buff physical damage serta setter sebesar 10% jika Claudia melakukan skill atau ulti dan jika kalian menanyakan untuk advancement 6 nya maka gue tidak perlu menjawab pertanyaan itu karena sudah jelas-jelas advancement itu melewati bintang 1 dan juga bintang 3 maka akan sangat lebih overpower untuk Claudia nya sendiri oke next kita bahas untuk awakening Claudia yaitu di saat dodge attack Claudia akan menjadi mode blink tidak terlihat selama 1 detik dan durasinya akan bertambah selama 1,5 detik di last awakening nya dan gue juga tidak tahu di saat Claudia menjadi blink seperti ini Claudia bisa terkena hit musuh atau tidak karena belum ada data yang menjelaskan perihal kasus tersebut dan oleh karena itu alangkah baiknya jika kalian menggunakan awakening dari Shiro yaitu akan memberikan buff attack serta buff physical di saat melakukan skill 1 dan seperti yang kita tahu durasi dari skill 1 Claudia terbilang cukup singkat oke lanjut ke pembahasan metrik Claudia yang pertama-tama kita akan membahas tentang metrik dari Claudia itu sendiri yaitu yang dari 2 piece nya serangan Claudia jika di udara akan meningkat sebesar 13% dan lompatan Claudia juga akan ikut reset jika Claudia mengenai musuhnya dan di 4 piece nya akan mempersingkat semua cooldown Claudia dan akan meningkatkan damage discharge nya selama 15 detik dan untuk alternatif metrik lainnya bisa kalian gunakan 2 piece metrik Samir yang dimana metrik ini juga akan memberikan damage tambahan secara bertahap karena seperti yang kita tahu attack speed milik Claudia sendiri terbilang cukup cepat dan di 4 piece nya menurutku tidak perlu karena hanya memberikan buff kepada weaponnya Samir itu sendiri dan juga bisa menggunakan 2 piece metrik Crow yaitu akan menambahkan crit damage ke musuh dan akan lebih bagus lagi jika menggunakan 4 piece Crow karena akan memberikan damage overtime selama 5 detik selalu untuk metrik SR nya misi ini gue tidak menyarankan untuk menggunakan metrik Pepper karena pasif dan attack Claudia sudah mengcover tanpa adanya buff tambahan charger dan oleh karena itu fokuslah untuk mencari metrik yang sekiranya memberikan damage tambahan seperti sobek, barbarossa, dan ene atau juga bisa menggunakan metrik bailing agar mendapatkan tambahan buff grifos sebanyak 12% dan ini bisa ditingkatkan tergantung dengan bintang metrik kalian oke lanjut untuk timkom Claudia disini sangat tidak jauh-jauh dari si muarca yang memiliki pasif fisikal tentunya karena pasif Claudia yang seperti gue jelasin di awal bahwa Claudia memiliki elemental resonance dengan tipe fisikal dengan adanya ini maka Claudia sangat bagus jika dipadukan dengan shiro ataupun bailing tapi buat kalian yang tidak punya shiro dan belum membuild bailing maka bisa kalian padukan dengan king ataupun meryl sebagai sheetbreaker dan di posisi terakhir bisa kalian isi dengan healer atau simulaka dengan tipe dps guna memberikan damage tambahan sembari menunggu karakter fisikal lainnya seperti march ataupun lyra dan untuk rotasi serta kombo Claudia untuk sementara ini bisa kalian lihat di video gue sebelumnya tentang analisis shiro karena disana sudah gue jelasin tentang kombo antara Claudia dan juga shiro agar video ini tidak terkesan kepanjangan tapi disini gue memberikan gambaran Claudia menjadi support yaitu Claudia, Tsubasa dan juga Freaks oke jadi gini gambarannya pertama-tama untuk open war gunakanlah Claudia agar memperoleh energi charge sempat mungkin lalu jika sudah ready ultime milik Tsubasa maka turunkanlah rain arrow nya dan dodge attack lah 3 kali agar memperoleh buff attack milik Tsubasa jika memiliki Tsubasa di achievement 1 lalu switch lah ke Freaks untuk menggunakan domain freeze nya yang dimana kalian bisa spam attack nya sebanyak mungkin sembari menghancurkan shield dan menghindari serangan dari musuh nah lakukanlah rotasi ini maka play game kalian akan ada sedikit penyamanan oke dan akhirnya kita berada di penghujung pembahasan video ini mengenai worth it atau tidaknya Claudia ini untuk dipul maka menurut gue pribadi gue juga belum bisa menjawab pertanyaan itu karena menurut gue pribadi Claudia juga memiliki potensi yang broken dalam segi attack speed serta pengisian chargernya dan disini gue juga sudah melakukan analisis tentang kecepatan Claudia dalam pengisian chargernya disini gue mengkomparasikan dengan Tsubasa, Samir dan juga Claudia dengan metrik yang sama yaitu Pepper selamat menikmati selamat menikmati ya memang Tsubasa dan Samir agak sedikit tipis perbedaannya dalam segi pengisian chargernya tapi disini Claudia bisa unggul lebih dari 2 detik dan itu dengan gameplay yang lumayan santai dan untuk alasan yang membuat kita berat gacha di banner karakter ini yaitu berita tentang Claudia akan rilis di banner standar dan dengan adanya statement ini yang membuat kita agak sedikit janggung perihal wish atau tidaknya Claudia ini maka itulah alasan kenapa gue belum bisa menjawab pertanyaan itu karena kebutuhan dan Dark Crystal kalian yang menjadi taruhannya maka saran dari gue jika kalian rela untuk skip banner Claudia dan menunggu karakter lain mungkin menurutku juga tidak masalah karena masih ada karakter penganti lain dengan pasif charger yang lumayan bagus seperti Tsubasa ataupun Samir dan buat kalian yang tangannya sudah gatel dan tidak sabaran dan ingin merasakan shing-sing dari Claudia maka saran gue pula Claudia sampai dapat karakternya saja dan tidak perlu untuk advancementnya ya dengan alasan untuk jaga-jaga jika memang benar Claudia rilis di banner standar dan buat kalian para Sultan seperti Rafatar dan juga Atta Lintar maka silahkan pul sampai advancement ke 10 jika memang ada oke mungkin cukup sekian dari video kali ini and thank you buat kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video analisis sederhana gue dan gue juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada kalian agar selalu subscribe channel ini untuk membantu algoritma channel ini terus berkembang and the last let's erase your gacha nightmare with illusion dan bye sub indo by broth3rmax